Intro Rombongan Jemaah Umroh Yayasan Asalam Fil Alami Yang terdiri dari DBP BKPRMI, Pemenang Fasi 2022, Guru Ngaji, dan pengurus masjid berjara ke Raudoh Mengandung arti taman, Raudoh merupakan tempat paling mustajab untuk berdoa Berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW, serta para sahabat, Raudoh berada di area Masjid Nabawi, Madinah Sesuai tasri, jemaah dijadwalkan mengunjungi tempat suci tersebut pada pukul 16.00 waktu Madinah Terlihat jemaah tampak ambusias menyambangi Raudoh yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai Taman Surga Tidak mudah bagi jemaah untuk bisa masuk, sholat, dan berdoa di Raudoh Serta berjiarah di makam Rasulullah SAW Jemaah harus antri berdesak-desakan di bawah panas terik matahari dengan suhu di atas 38 derajat Raudoh menjadi incaran bagi setiap jemaah umroh dari seluruh penjuru dunia Puluhan bahkan ratusan ribu jemaah berkunjung setiap harinya Sehingga memicu antrian panjang di depan pintu masuk Setelah mengantri lebih dari 2 jam, jemaah BKPRMI akhirnya bisa masuk ke Raudoh Raudoh atau Taman Surga terletak di antara mimbar dengan makam yang dahulunya rumah Rasulullah Tempat ini diberi nama Raudoh oleh Rasulullah SAW sendiri dan disebut sebagai tempat yang sangat mustajab untuk memohon kepada Allah SWT Setelah sholat dan memanjatkan doa di Raudoh, jemaah berjalan menuju makam Rasulullah SAW yang ditutup pintu kuning emas dengan lubang bulat di tengahnya Saat melewati makam Rasulullah, jemaah mengucap salam dan memanjatkan doa Di sebelah makam Nabi Muhammad, berjejer makam Abu Bakar Ashidik sahabat sekaligus mertua Rasulullah SAW Di sebelahnya lagi terdapat makam Umar bin Khattab Saat melewati makam kedua sahabat ini, jemaah juga mengucapkan salam Rombongan jemaah BKPRMI sangat bersyukur bisa mengunjungi Raudoh dan berziarah ke makam Rasulullah SAW Jemaah yang dipimpin Ketua Umum BKPRMI Said Aldi Al Idrus Mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Assalam Fil Alamin Haji Syafruddin Yang sudah memerangkatkan 140 jemaah Di antaranya anak-anak pemenang Festival Anak Soleh Indonesia 2022 Marbut Masjid, Kuru Ngaji dan DBB BKPRMI Ketanah Suci Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, Tawaf TV